Yesus masuk ke Yerusalem mengendarai seekor keledai Matius 21 ayat 1-11 Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betwage yang terletak di Bukit Zaitun Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu Dan disitu kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku Dan jikalau ada orang menukur kamu katakanlah Tuhan memerlukannya Ia akan segera mengembalikannya Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Katakanlah kepada Putri Sion Lihat, Rajamu datang kepadamu Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai Seekor keledai beban yang muda Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka Dan Yesus pun naik ke atasnya Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru Katanya, Hosana bagi anak Daud Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang maha tinggi Dan ketika ia masuk ke Yerusalem Gemparlah seluruh kota itu Dan orang berkata Siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilei Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton